Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai pekerja seorang bendahara untuk mengurusi usahanya Kemudian ia mengetahui bahwa bendahara itu telah berbuat tidak jujur Maka orang kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata Aku telah mendengar hal yang buruk tentang kamu Buatlah laporan pertanggung jawaban atas semua pekerjaanmu selama ini Karena kamu akan kuberhentikan dari jabatanmu sebagai bendahara Bendahara itu pun berpikir apa yang akan kulakukan Sekarang aku dipecat dari pekerjaanku Aku tidak kuat untuk mencangkul dan aku malu untuk mengemis Aku tahu apa yang harusku perbuat Aku akan melakukan sesuatu supaya ketika aku tidak bekerja lagi Masih ada orang yang akan menerimaku di rumah mereka Ia lalu memanggil setiap orang yang berhutang kepada majikannya Kepada orang pertama ia bertanya Berapa utangmu kepada majikanku? Orang itu menjawab Aku berhutang seratus gentong minyak zaitun Bendahara itu berkata kepadanya Ini surat utangmu Segeralah duduk dan tulislah lima puluh gentong saja Kemudian bendahara itu bertanya kepada orang lain Berapa utangmu kepada majikanku? Orang itu menjawabnya Aku berhutang seratus ikat gandum Lalu bendahara berkata kepadanya Ini surat utangmu Kamu dapat menguranginya Tulislah delapan puluh ikat saja Maka majikannya memuji bendahara yang tidak jujur itu Karena telah melakukan hal yang cerdik Memang dalam berurusan dengan sesamanya Anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang Aku berkata kepadamu Gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan sesama Jadi ketika hartamu tidak dapat menolongmu lagi Kamu akan disambut di rumah yang abadi Barang siapa dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil Ia juga dapat dipercaya dalam hal-hal yang besar Siapa yang tidak jujur dalam perkara yang kecil Ia juga tidak jujur dalam perkara yang besar Jadi jika kamu tidak dapat dipercaya dengan harta dunia Kamu juga tidak dapat dipercaya dengan kekayaan yang sesungguhnya Dan jika kamu tidak dapat dipercaya dengan harta milik orang lain Siapa yang akan memberikanmu apa yang menjadi milikmu sendiri Kamu tidak dapat bekerja pada dua majikan Karena kamu akan membenci majikan yang satu dan menyukai yang lain Atau kamu akan patuh pada majikan yang satu dan tidak peduli pada majikan yang lain Kamu tidak dapat melayani Allah dan uang bersama-sama Hukum Allah tidak dapat diubah Orang-orang farisi sangat menyukai uang Karena itu ketika mendengar perkataan Yesus Mereka mengejek dia Tetapi Yesus berkata kepada mereka Kamu membuat orang lain berpikir bahwa kamu orang benar Tetapi Allah tahu isi hatimu Apa yang dianggap bernilai oleh manusia dipandang tidak berharga oleh Allah Sebelum Yohanes Pembaptis datang Orang-orang diajari untuk hidup menurut hukum Taurat Musa dan kitab para nabi Tetapi sejak masa Yohanes Kabar baik tentang kerajaan Allah mulai diberitakan Dan semua orang ingin masuk ke dalamnya Tetapi akan lebih mudah langit dan bumi lenyap Daripada satu titik dalam hukum Taurat dibatalkan Perceraian dan perkawinan kembali Setiap orang yang menceraikan istrinya dan menikah dengan orang lain Ia melakukan dosa perzinahan Dan ia yang menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya Juga melakukan dosa perzinahan Orang kaya dan Lazarus yang miskin Yesus berkata Ada seorang kaya yang selalu berpakaian mewah Ia begitu kaya sehingga setiap hari Ia dapat bersenang-senang dan menikmati semua kemewahan Lazarus seorang pengemis yang penuh dengan borok Sering dibaringkan di pintu gerbang rumahnya Lazarus hanya menginginkan sisa-sisa makanan Yang jatuh dari meja makan orang kaya itu Bahkan anjing-anjing datang menjilati boroknya Beberapa waktu kemudian Lazarus meninggal Dan malaikat-malaikat membawanya ke pelukan Abraham Orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan Ia masuk ke neraka dan sangat tersiksa Ketika ia melihat ke atas Di kejauhan dilihatnya Abraham bersama Lazarus di pangkuannya Orang kaya itu lalu berseru Bapak Abraham, kasihanilah aku Kirimlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyegarkan lidahku Aku sangat menderita dalam api ini Tetapi Abraham berkata Anakku, ingatkah ketika kamu masih hidup? Kamu sudah menerima hal-hal yang baik Sementara Lazarus menerima hal-hal yang buruk Sekarang Lazarus dihibur di sini Tetapi kamu menderita Selain itu ada jurang besar di antara kamu dan kami Tidak seorang pun bisa menyeberang untuk menolongmu Dan tidak seorang pun dari sana yang bisa datang ke sini Orang kaya itu berkata Kalau begitu aku mohon Bapak Abraham Suruhlah Lazarus ke rumah ayahku di dunia Masih ada lima saudara laki-lakiku di sana Lazarus bisa memperingatkan mereka Supaya mereka tidak ikut masuk ke tempat siksaan ini Tetapi Abraham berkata Mereka mempunyai hukum Taurat Musa dan kitab para nabi Mereka bisa menuruti apa yang mereka tulis Orang kaya itu berkata Tidak Bapak Abraham Jika ada orang yang sudah mati pergi kepada mereka Mereka akan bertobat Tetapi Abraham berkata kepadanya Jika saudara-saudaramu tidak mematuhi hukum Taurat Musa dan kitab para nabi Mereka juga tidak akan menurutinya sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.